Intro Kompas Gramedia Group kembali menggelar acara tahunan syukuran Kompas Gramedia yang dipusatkan di BNDCC Nusa 2 Bali. Syukuran kali ini digelar dengan lebih spektakuler yang melibatkan puluhan unit Kompas Gramedia serta dimeriahkan dengan hiburan dari para artis dan seniman Bali. Sebanyak 29 unit perusahaan Kompas Gramedia yang berada di Bali ikut memberiahkan acara syukuran Kompas Gramedia. Acara yang digelar di Bali Nusa 2 Convention Center ini diikuti oleh sekitar seribu karyawan yang berada di lingkup Kompas Gramedia Bali. Hal ini menjadi bukti bahwa seluruh karyawan Kompas Gramedia Bali sangat antusias menghadiri acara yang digelar setiap satu tahun sekali ini. Para karyawan pun dengan kompak memakai busana adat Bali lengkap dengan atribut-atributnya. Kompas Gramedia Group di Bali memiliki 29 unit dengan lebih dari seribu karyawan yang ada di Bali. Mulai dari grup of hotel hingga grup of media. Setiap tahunnya acara syukuran karyawan Kompas Gramedia ini digelar untuk mengeratkan hubungan atau menjaga tali silaturahmi antar sesama karyawan Kompas Gramedia Group. Berbagai acara dihadirkan dalam syukuran Kompas Gramedia kali ini. Seperti tarian-tarian Bali, musik, pembacaan puisi, dan masih banyak lagi. Ketua Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia Bali, Bambang Kalitus mengatakan, di usia ke-55 tahun ini Kompas Gramedia berharap dapat menyatukan nilai-nilai positif zaman dulu dengan nilai-nilai positif yang dimiliki generasi zaman now. Sehingga dapat menciptakan kolaborasi yang hebat demi memberikan sajian yang menarik untuk masyarakat Indonesia. Ketua Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia Bali, Jadi memang Kompas Gramedia sekarang sudah masuk ke perjalanan di 55 tahun, kemudian akan masuk fase kedua kejayaan untuk 50 tahun selanjutnya. Nah, sebuah kenicayaan bahwa kolaborasi generasi harus terjadi. Generasi yang lalu, para-para senior yang sudah berjuang 50 tahun, sekarang harus men-transfer dan juga harus bergandingan tangan bersama karyawan-karyawan yang, notabit milenial, untuk menghadapi tantangan yang tidak mudah akibat adanya description dalam dunia digital. Semoga harapannya Agapas Gramedia akan tetap jaya berlangsung memperoleh prestasi peraihan yang sangat luar biasa, sampai dengan 50 tahun. Acara serupa juga digelar di sebelas daerah lainnya di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Makassar. Idamana Banjiwo, Kompas Dewata Saudara, sebelum mengakhiri Kompas Dewata kali ini, kita simak informasi perakiraan cuaca yang berlaku hari ini. Perakiraan Cuaca Bali, Senin 21 Jaduari 2019 Jemberana Berawan, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius Tabanan Berawan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius Badung Berawan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius Gianyar Hujan Ringan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius Lungkung Hujan Ringan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius Bangli Hujan Sedang, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius Karangasem Hujan Ringan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius Buleleng Ceraber Awan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius Dan Pasar Berawan, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius Saudara informasi tadi sekaligus menutup Kompas Dewata Pagi kali ini Tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya Mewakili tim redaksi yang bertugas kami berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat pagi dan selamat beraktifitas Kompas TV Indepandan Terpercaya Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Kompas TV Indepandan Terpercaya